Kembali bersama kami memirsa, Pemkot Bekasi menolak pembatasan mal hingga pukul 19 jelang libur akhir tahun. Pembatasan dikhawatirkan mengganggu roda perekonomian Bekasi. Instruksi Menteri Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan agar pemerintah daerah membatasi jam operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 19.00. Jelang Natal dan Tahun Baru tidak sepenuhnya dilaksanakan kepala daerah. Kota Bekasi salah satunya. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi keberatan jika jam operasional mal dibatasi hingga pukul 19.00. Jika jam operasional dibatasi, ada kemungkinan Kota Bekasi akan kesulitan mendapatkan pemasukan daerah untuk belanja APD dan alat tes lainnya. Yang disampaikan oleh Pak Menko, Maritim dan Investasi, kan kemarin itu kita sudah lakukan. Dan kita belum banyak perubahan berkenaan dengan jam, kan masih jam sembilanan kalau tidak salah. Nah, artinya Kota Bekasi itu dalam proses pengendalian tidak banyak merubat kegiatan-kegiatan penanggulangan. Ada yang nakal, maksudnya sampai jam 2, ya, sekat tim Satgas. Makanya besok saya juga mau rapat, mau memperkuat tim Satgas. Saat ini, mal di Bekasi beroperasi hingga pukul 21.00. Angka kasus positif COVID-19 di Bekasi terus meningkat. Hingga pukul ke-2 bulan Desember 2020, angka pasien terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 12.000 orang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AINews, melaporkan.